Hai Sobat Lepar, balik lagi sama aku Kai di Kalaparan, bikin kamu makin lapar Gimana nih Sobat Lepar, udah kepikiran belum weekend mau makan apa? Kalau belum, langsung aja yuk aku ajakin kalian cobain makanan yang legend dan resepnya itu turun temurun Dengan menu Nusantara yang lezat banget Gak cuma itu, ini tuh makanan incaran para pekerja kantoran Kenapa? Karena harganya gak menguras kantong Penasaran kan? Mau makan apa? Yuk langsung ikutin aku Halo Sobat Lepar, ketemu lagi sama aku Kai di Kalaparan, bikin kamu makin lapar Aku capek banget nih abis markirin di kebun sirih ya Jadi sekarang aku mau ngajak kalian makan di warung Pak Edi Katanya disini sambalnya banyak banget yang pedas Terus udah gitu menu makanannya juga banyak banget Terus udah gitu rame banget, tapi susah parkir ya Oke, langsung aja kita masuk ke dalam, let's go! Halo Sobat Lepar, panasnya kota Jakarta tuh bikin lapar ya Sekarang aku lagi ada di Jakarta Pusat nih, tempatnya di kebun sirih Aku mau ajak kalian kulineran yang legend dan katanya ini tuh pake resep warisan keluarga turun-temurun loh Namanya Warung Pak Edi Terletak di Jalan Kebun Sirih Timur Dalam, nomor 1 Warung Pak Edi ini menghadirkan raga menu masakan nusantara yang menggugah selera Mulai dari bebek kremes yang renyah, mempal yang gurih, hingga iga bakar yang juicy Setiap hidangan ini disajikan dengan cita rasa yang otentik Warung Pak Edi ini buka mulai dari jam 9 pagi hingga jam 9 malam Memudahkan kalian nih untuk menikmati kapan saja hidangan di warung ini Oke Sobat Lepar, ini makanannya udah datang Aku tadi pesan empal, bebek kremes, sama iga bakar Kita cobain dulu empal ya Buat Sobat Lepar, pasti ngiler nih sama empal gorengnya Ini tuh dia digoreng hingga matang, lalu dihidangkan dengan sambal hijau yang seger Wow, sambal hijaunya ini kelihatan enak banget Sangat menyala ya Sobat Lepar Penggorengannya juga ini gak butuh waktu yang sangat lama Tinggal cemplung aja sampai kecoklatan Terus diangkat deh, lalu siap disajikan Empal ini dihidangkan dengan urap dan serundengnya Terus ada juga nasi dengan taburan bawang goreng di atasnya Uh, mantep bener Mulut aku udah gak sabar pengen nicipin makanan ini Nah ini empalnya itu empal penyet Pakai urap, terus sambalnya sambal hijau Mantep gitu, cobain dulu empalnya Duh Sobat Lepar, ini tuh pas dimakan dagingnya bener-bener empuk banget Terus sambal cabai hijau nya juga bener-bener fresh banget Ini loh, pedesnya nampol Ini tuh cabai hijau nya bukan cabai hijau yang biasa Terus bumbu empal nya juga otentik banget Bener-bener merasuki potongan daging nih beneran Aduh, kayaknya dia dimarinasi nya lama banget deh Ini lebih lengkap kalo makannya di wok-wok pake urap Sama bawang goreng dan bumbu serundeng Hmm, udah deh ini mah pas masuk mulut tuh langsung menyatu dan membaur Enak banget Aku gitu sambalnya gak pedes, ternyata pedes banget Hmm, tapi seger Enak, lanjut ya Kalian aku mau nyobain Iga Bakar Siapa disini yang suka makan iga? Apalagi yang dibakar kayak gini Sebelumnya iganya udah dimasak dulu sobat lapar Jadi pas dibakar itu gak perlu nunggu lama Eits, walaupun butuh waktu kurang lebih 5 menit Tapi dijamin masaknya itu merata Olesan bakarannya pun kayak akan rempah Yang sudah pasti bumbunya meresap ke bagian paling dalam Iga ini disajikan bersama sambal rica Dan nasi hangat dengan taburan bawang goreng Biar nikmat kita makannya pakai tangan Terus kalau iga bakar ini Paketannya nasi, iga bakar, sama sambal rica Tuh Kita langsung aja tuang Ya ampun sobat lapar Ini tuh iganya empuk dan enak banget Iganya tuh mandiri, langsung lepas sendiri dari tulangnya Gigitnya juga gak pakai effort lembut dan numer di mulut Makan iganya pakai tomat Segar banget Pokoknya mah empuk pisan iganya Iganya empuk banget Tuh No effort Bener-bener enak banget Tuh sobat lapar Ini tuh saking lembut dagingnya Pas dimakan pakai nasi tuh enaknya jadi kebangetan Bumbu rempahnya tuh bersatu padu di dalam mulut Terus si bumbunya tuh meresap sampai ke dalam-dalam dagingnya Ditambah pakai sambal rica yang gak pedas Aduh pas banget deh pokoknya nih Manis, gurih, nampol deh pokoknya Yang terakhir ini kita geser-geser dulu Ini disini ada bebek kremes Bebek kremes ini tuh dimasak dengan cara dipresto Bareng sama bumbu rempah-rempah Supaya si bumbunya itu meresap ke dalam daging Dan tulangnya jadi lunak Lalu abis itu digoreng deh hingga berwarna kecoklatan Yuk langsung kita eksekusi si bebek ini Dia sambalnya juga sama Dia sambalnya pakai yang sambal rica Nih Duh sobat lapet Lihat deh Ini langsung kebelah dong Di senggol dikit Masa langsung membelah diri nih Ini saking empuknya pas digigit itu Lembutnya bukan main Enak pol Cocok banget kalau dicocok sama sambal rica Apalagi ditambah sama kremesannya Jadi tambah nikmat Sumpah enak pol Biar dapet sensasi pedesnya Dicampur deh tuh sambal rica dan sambal ijo Aduh gila Ini enaknya Enak banget Pedesnya dapet Kerenyes dari kremesnya dapet Pokoknya nikmatnya tiada tara Jaringnya empuk Tidak bau Kremesnya juga gak terlalu asin Sambalnya memang kayaknya Karakter sambalnya gak terlalu pedes Jadi kalau misalkan kalian suka pedes Pakai sambal yoi ini Enak banget Pakai sambal lapar Aku udah selesai makannya Ini aku mau review sedikit ya Ini tadi aku nyobain yang mana dulu ini Empal ya Jadi simpelnya karena dipenyet tuh Jadi teksturnya tuh lebih gampang dikunyah Terus udah gitu di satu porsi itu Dia ditemenin sama si Urap sebagai kondimennya Harganya 30 ribu rupiah ya Murah banget sih Terus udah gitu tadi Aku nyobain juga ini Enak banget sih Sampai lepas Dagingnya tuh dari tulang-tulangnya Untuk satu porsi iga bakarnya ini Dengan isian 3 potong Dan sambal rica juga nasi panas Itu 55 ribu Menurut aku ini murah banget sih Enak Terus udah gitu dia bumbu si rica nya juga Sambalnya gak terlalu pedes Ditambah iga bakarnya yang manis-manis gurih Wah mantep Yang terakhir ini tadi aku cobain bebek kremesnya Ini si bebeknya itu tuh gak bau amis sama sekali Dagingnya umpuk banget Terus dia dipairing sama sambal rica yang gak terlalu pedes Cuma menurut aku Kalau misalkan bebeknya mau lebih nampol Pakainya ini nih Sambal hijau yang ada di impal Ini enak banget Harganya satu porsinya itu 40 ribu Bener-bener tadi aku ngelepasinnya juga Gak susah payah Terus gak bau amis Juicy juga Terus kremesannya juga gurih Terus udah gitu masih crispy Ditambah serundeng Jadi lembut-lembut nyemen gitu Wah ini semua makanannya Aku kasih rating 4 dari 5 Kenapa? Pengen aja Oke Buat kalian yang penasaran nih Lokasi warung Pak Edi ini ada di Kebun Siri Jakarta Pusat Jadi mampir kesini Cobain semua makanannya Ini nih Oke banget nih iga bakarnya Manis, gurih, empuk Bebeknya juga Ininya juga Cobain semuanya Oke Oke sobat lapar Aku udah selesai makan Di warung Pak Edi Nah buat kalian nih Yang Jakarta Pusat Mau makan siang Boleh banget Mampir kesini Cobain makanannya enak-enak Tapi saran aku ya Kalau kesini Pakai kendaraan umum aja Karena susah parkir ya Biar gak ribet ya Pokoknya ini enak banget Kalian harus nyobain Nah Buat kalian sobat lapar Yang di rumah Jangan kemana-mana Karena abis ini Aku bakalan nyari lagi Tempat makan yang keren-keren Yang enak-enak Yang viral-viral Tetap di kalaparan Bikin kamu makin lapar Sampai jumpa